Bupati Sambas, Satono didampingi Forkopimda kembali menyalurkan bantuan pangan untuk keluarga terdampak banjir di Desa Tempapan Hulu, Kecematan Galing, Kabupaten Sambas. Bantuan pangan berupa beras dan makanan instan yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Satono berpesan kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk waspada kondisi banjir seperti listrik, hewan liar, serta meminta orang tua untuk memperhatikan anaknya dalam bermain air. Ia berharap bantuan yang diberikan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pesan kami pertama untuk hati-hati, terutama menyangkut masyarakat listrikam, yang kedua kemudian hewan liar, ular, segala macam itu perlu diwaspadai. Anak-anak terutama, ini banyak sekali anak-anak untuk hati-hati, bermain air. Terakhir kami juga bersama rombongan ada membawa bantuan logistik, berupa beras, indomie, kemudian susu untuk anak-anak, balita. Mudah-mudahan bantuan logistik yang terbatas ini bisa sedikit membantu masyarakat yang memerlukan. Peninjauan langsung tersebut dilakukan guna mengetahui secara real masalah yang ada di lapangan, sehingga langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana kedepannya bisa dipersiapkan.